Media Korea Selatan Base Eleven membocorkan nama baru pemain sepak bola yang tengah diincar Sinta Eyong untuk dinaturalisasi menjadi pemain tim nasional Timnas Indonesia. Pemain tersebut bernama Rian Flamingo, pemain muda berdarah Belanda. Saat ini, Rian bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Italia atau Seri A, Sassuolo. Rian Flamingo tengah menjalani masa peminjaman bersama klub kasta tertinggi Liga Belanda, yaitu FC Utrecht. Usia Rian sendiri baru 20 tahun dan berposisi sebagai back tengah. Rian tercatat sudah main 4 kali di tim utama FC Utrecht musim ini. Kedepannya, pelatih Sin berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, Tulis laporan Base Eleven, dikutip dari BolaSport.com, selasa tanggal 26 September tahun 2023. Pelatih Sin, saat ini, sedang mempertimbangkan menambahkan penyerang berusia 23 tahun J.I.Zes, yang bermain untuk klub Italia Benevento. Dan, Bekrian Flamingo, yang bermain untuk Sassuolo, ke tim nasional, lanju Base Eleven. Media asal Korea Selatan itu memang menyoroti kebijakan naturalisasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sin Taeyong. Sejak Sin Taeyong resmi menjadi juru taktik timnas Indonesia, kebijakan naturalisasi tetap digeber untuk mendorong prestasi. Namun, berbeda dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Sin Taeyong lebih memilih mencari nama-nama pemain keturunan yang tampil di Liga-Liga Top Eropa. Kebutuhan akan naturalisasi ini didorong oleh turnamen terdekat yang akan diikuti oleh timnas Indonesia, yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada dua ajang tersebut, pelatih asal Korea Selatan tersebut memang diminta mencapai prestasi terbaik untuk timnas Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan. Terima kasih.